Berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penanggungan lakotika oleh sepuluh kata, khususnya sakral kota melalui penyelidikan. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Maret dilakukan perangkapan terhadap dua orang pelaku. Awalnya satu orang pelaku dengan inisial TNT berusia terserang kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar, dan desa Ciwareng, Bapak Kecilkau, Buarangka. Berusia perani tersangka yaitu mengedarkan sediaan formasi yang tidak memiliki biji beta di mana tersangka membeli sejumlah obat-obat yang tidak memiliki biji beta secara online kemudian menjual kembali obat-obat itu baik secara online maupun langsung kepada pembeli dan mencari tempat di satu tempat itu. Dari penangkapan tersangka ini barang putih yang kita amankan sejumlah 925 butir obat daftar G jenis heksinar kemudian 740 butir obat daftar G jenis ramadol dan 200 butir obat daftar G jenis heksir pemidil terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 menulai nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Kemudian dari perhubungan yang dilakukan terhadap penangkapan tersangka pertama Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!